Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel kami Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan diberi keberkahan dalam setiap langkah Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kisah inspiratif dari Astrid Kuya Seorang walaf yang perjalanannya menuju Islam penuh dengan tantangan dan keberanian Astrid Kuya yang dikenal sebagai seorang figur publik Memeriki cerita yang sangat mengharukan tentang perjalanannya menemukan Islam Dalam video kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana mukenah yang menjadi simbol keimanannya dibuang oleh sang ibu Dan bagaimana Astrid tetap teguh dalam keputusannya untuk memeluk Islam Kisah ini menggambarkan perjuangan, keteguhan hati, dan kekuatan iman seorang mu'alaf yang menginspirasi kita semua Judul Mukenah Astrid Kuya dibuang sang ibu Ini kisahnya ketika dia menjadi mu'alaf Perjalanan menjadi mu'alaf tidaklah mudah dijalani sebagian orang Termasuk salah satunya ialah selebritas Astrid Kuya Seperti yang kita lansir dari matamata.com Astrid Kuya ini termasuk menjadi salah satu artis yang pindah agama sebelum menikah Meski begitu, rumpanya ia sudah meyakini Islam sejak ia masih kuliah Astrid Kuya pun makin meyakini tentang Islam menjelang menikah dengan Uyakuya Bukan karena suami, Astrid Kuya juga makin ingin belajar sholat diketahui dari Youtube NW Astrid Kuya mengatakan bahwa Aku meyakini Islam sejak kuliah semester 2 Mama tuh kayak Masa sih anak saya harus pindah agama Terus aku akan ya belajar sholat Ya namanya keluarga aku kecewa Mungkin aku sampai dibuang Ujrar Astrid Kuya Astrid Kuya ini makin meyakini Islam dan dekat dengan Uyakuya Saat ia menikah pun sempat ada pertentangan dengan sang ibunda Yang merupakan seorang pendeta Mama tuh sampai bilang kamu kan masih tinggal sama Mama Kamu harus ikutin omongan Mama Kamu gak akan nikah sama pria Muslim Itu aku sampai sholat Kalau dia emang jodohku dekatkan dia ke keluarga ku Keluarga di Belanda sampai di Maki-Maki Eboh kata Astrid Kuya selanjutnya Badai tersebut akhirnya berlalu Hati sang ibunda akhirnya lulu Ibu Astrid Kuya pun akhirnya mempercayakan keputusan ke anaknya Alhamdulillah aku terus sholat Mama sampai ngomong gini Mama tahu yang menjalani itu kamu Yang nikah itu kamu Apapun yang terjadi itu kamu juga Silahkan Jadi ya akhirnya aku yakin ini insya Allah jodoh saya Ujar Astrid Kuya Wah pada akhirnya Astrid Kuya mu'alab sebelum menikah dengan Uyakuya Kini ibunda Astrid Kuya malah sayang banget nih sama menantu dan anaknya Meski mereka saling beda agama Itulah kisah dari Astrid Kuya yang tetap menjaga imannya Walaupun lingkungan tidak mendukung atas keputusannya Dari kisah perjalanan hidup Astrid Kuya ini Kita dapat mengambil beberapa hikmah yang penting Yang pertama ya ini terkait dengan keteguhan iman Perjalanan Astrid Kuya menunjukkan berapa pentingnya keteguhan iman Meskipun menghadapi tantangan dari orang-orang terdekat Ia tetap kukuh pada keyakinannya dan tidak goyang Hikmah yang kedua kita bisa ambil Yang ini terkait dengan pengorbanan untuk kebenaran Kisah ini mengajarkan kita bahwa Kadang-kadang kita harus berkorban untuk mencapai kebenaran Dan kedamaian hati Astrid Kuya rela menghadapi tantangan besar Demi menemukan ketenangan dalam Islam Kemudian yang ketiga pentingnya hidayah Allah Hidayah adalah anugerah yang terbesar Yang datangnya hanya dari Allah SWT Ketika Allah memberikan hidayah Tidak ada yang bisa menghalanginya Kisah Astrid Kuya adalah bukti nyata Bagaimana hidayah bisa mengubah hidup seseorang secara drastis Hikmah yang keempat Yang ini terkait Antara kesabaran dan doa Dalam menghadapi cobaan Kesabaran dan doa menjadi kunci utama Astrid Kuya menunjukkan bahwa Dengan sabar dan terus berdoa Allah akan memberikan jalan keluar dan ketenangan hati Demikianlah kisah inspiratif tentang Astrid Kuya Yang tetap teguh dalam keimanannya Meskipun menghadapi banyak tantangan Semoga kisah ini memberikan kita semua pelajaran berharga Dan menginspirasi untuk selalu kuat dalam iman dan sabar Dalam menghadapi setiap cobaan Yang datangnya dari Allah SWT Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!